Ada disini bapak-bapak takut sama istri? Hah? Hah? Berhenti kok jadi laki-laki kalau takut sama istri? Apa mau takut nak kita setengah mati carikan uang? Saya serius ini Pak Menteri? Coba lihat Pak, dari pagi kita keluar mikir untuk istri Supaya dia bisa milik emas Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus Supaya dia bisa pakai tas yang mewah Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to that Semua kita pikir itu Mana pernah istri kita mikirkan kita Bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah Kita pikir itu Pak Bukan cuma di dunia sampai di akhirat Makanya tidak masuk akal saya Kalau ada suami takut sama istrinya Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat Di dunia kita tanggung AC-nya Di dunia kita tanggung cicinan mobil Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri Lalu dia kasih takut-takut kita Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar Eh kok sudahlah, kok duduk saja Eh kita takutlah nanti habis modal Tapi kalau kita juga yang cari uang Lalu kita takut sama istri Tidak masuk akal saya Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak Na'udzubillah min zalik Sedih kita lihat anak-anak kita Pak Baru diberitahu satu sudah 10 keluar dari mulutnya Nah sekarang pertanyaan Kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak 90% salahnya orang tua mendidik anak kita Salah Salah dari mendidik Silahkan baca hasil penelitian Psikologi pendidikan Silahkan Baca tulisan-tulisan di koran Di majalah tentang proses pendidikan Silahkan Tapi keliru dan sesat Ketika Bapak Ibu tidak buka Quran Khususnya Surah Luqman untuk mendidik anak Kita baca riset rujukan dari Eropa Rujukan dari Amerika Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak Hakul yakin Kalau kita jauhi Quran mendidik anak Maka anak kita bisa jadi cerdas Bisa jadi jabatan tinggi Tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya Karena orang tua kita sekarang merasa hebat Kalau anaknya pintar bahasa Inggris Ustadz itu anaknya hebat betul tetangga saya Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris Apa hebatnya? Banyak yang begitu Masa banyak Ustadz? Silahkan Bapak-Bapak ke Inggris Tanya Pak Menteri Tanya Pak Menteri Itu anak-anak di Inggris dari kecil dia bahasa Inggris Pak Ya benar Ayo Meskipun dia lancar bahasa Korea Bahasa Inggris Kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris Oh my God Please help me my mother Pasti dia pakai bahasa Bugis juga Kalau dia orang Bugis Ya kan? Ngapain Pak? Maka dididik anak kita Quran kembalinya Satu kisah Rasulullah ke suatu tempat Dalam perjalanan ke tempat tersebut Nabi melewati pemakaman Nabi lalu bersabda Langkahkan kakimu dengan cepat Ketika lewat pemakaman Seluruh sahabat mempercepat langkahnya Sampai Nabi ditujuan Selesai urusan Balik lagi dengan rute yang sama Lewat di pemakaman Seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat Karena tadi diperintah cepat Tanpa perintah Nabi Pecepat langkah Nabi katakan Nggak usah Kau santai aja jalan Ya Rasulullah Tadi pergi disuruh cepat Sekarang kau tidak Kata Nabi Tadi itu Andai kau diberi telinga Seperti pendengaranku Tadi itu waktu pergi Disiksa ini orang dalam kubur Saya tidak mau Lama-lama mendengarnya Nggak tegas saya mendengar dia disiksa Maka saya mau jauh Supaya Siti tidak dengar Waktu pulang tidak lagi Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril Allah perintahkan Hentikan siksaanmu Wahai penyiksa dikubur Tidak mungkin Saya siksa orang tuanya dikuburnya Sementara anaknya di dunia Lagi belajar mengaji Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baru kalimat basmala Dia baca anaknya Allah sudah katakan Berhenti kau siksa anaknya Orang tuanya Nabi tidak mengatakan Saya dengar Anaknya kursus bahasa Inggris Anaknya kursus aritmatika Anaknya kursus komputer Tidak Tapi apa? Kur'an Maka didi anak kita Kur'an Ya Pak ya Itu dosa anak-anak yang masih sekolah Kalau kita ini Yang sudah punya istri Model durhakanya Nah seperti tadi Lebih takut sama istrinya Daripada Ibunya Ada disini bapak-bapak Takut sama istri Berhenti kau jadi laki-laki Kalau takut sama istri Apa mau takut? Kita setengah mati carikan uang Saya serius ini Pak Menteri Coba lihat Pak Dari pagi kita keluar Mikir untuk istri Supaya dia bisa Bila emas Supaya dia bisa pakai Kudung yang bagus Supaya dia bisa pakai Tas yang mewah Supaya dia bisa pakai Sepatu yang up to that Semua kita pikir itu Mana pernah istri kita Mikirkan kita bagaimana Supaya kita pakai berlian Tidak pernah Kita pikir itu Pak Bukan cuma di dunia Sampai di akhirat Makanya tidak masuk akal saya Kalau ada suami takut sama istrinya Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat Ya Di dunia kita tanggung AC-nya Di dunia kita tanggung Cicinan mobil Di akhirat kita tanggung lagi Dosa istri Lalu dia kasih takut-takut kita Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita Model 10 miliar Eh kau sudahlah Kau duduk saja Eh kita takutlah Nanti habis modal Tapi kalau kita juga Yang cari uang Lalu kita takut sama istri Tidak masuk akal saya Ya gak amustad Dia pecahkan piring Kalau dia pecahkan satu Kasih pecah satu lusin Kenapa? Piring boleh dibeli Harga diri sebagai suami Tidak boleh dijain-jain istri Takbir Nah yang takbir Pasti takut sama istrinya Nah itu kan ada Laki-laki dosa Sama mertua Sama ibunya Gara-gara takut sama istri Contoh-contoh ya Nih dapat bonus di kantor Lalu suaminya berkata Ma Ini kan covid selama Kita gak kunjungi bapak di kampung Kita kunjung tentu Bawa wabah buat ibu bapak kita Sudahlah Ini bonus kita Kita transfer aja Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu Beli makanan kesukaan Dia menikmati air Usia senja Apa kata istrinya Apa? Ibumu 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 Terus Kawin kok sama ibumu Ngedongo Mana orang bisa kawin sama ibu Adakah ibu ngomong begitu Beleng-beleng Ini ya stil beleng-beleng Mana bisa Pilih kok Mamakmu atau saya Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri Ini pilihan yang tidak masuk di akal Kalau saya istri saya bilang begitu Ceraikan saya Saya ajar kok bagaimana Isin formulir penceraian Benar pak Jangan sampai bapak berdosa Gara-gara takut sama istri Hilang berkah hidup rumah tangga Kalau ibu Takut sama istri Berbuat baik Sama orang tua Gara-gara takut sama istri Mestinya istri yang baik Dia sujud syukur ketika Mertua anaknya Kenapa Berdoa ya Allah Mudah-mudahan anakku juga Seperti ini ketika saya curah Sudah punya istri Masih mengingat saya Tapi kalau dari kecil Anak kita dipertontonkan Tidak boleh berbuat Baik sama mertua Maka begitu ibu nanti juga tua Dikasih masuk pantai jompo Sama anak mantunya Simau kok Sih Dari ibu-ibu ya Mestinya sujud syukur Alhamdulillah Saya punya suami Perhatian betul Sama mertua Mudah-mudahan Anak saya juga Seperti ini Ya Allah Terima kasih kau kirim Orang tua ini Gara-gara ini orang tua Saya punya suami Jadi menteri Andai saja Bukan suami ini Orang tua ini punya anak Mungkin suami saya Pengangguran Bersyukur Dengan cara apa Jangan halangi Dan kita juga suami Jangan bersebelah Mertua juga Kita adalah orang tua kita Konsep Islam itu Ada tiga orang tua Satu ibu bapak Dua mertua Tiga orang yang pernah Mengajari ilmu Itu orang tua kita Maka yang baik Datang ibunya suami Istri yang Kasih hadiah Datang orang tuanya istri Suami yang Kasih hadiah Malah jangan Sembunyi-sembunyi Kerana takut sama istri Masuk di dapur Mamanya Mak Jadilah istri saya Mati saya Belem-belem Ya Tabir Jangan sampai bapak Menjadi anak durhaka Hanya karena takut Kepada istri Itu camkan itu pak Maka saya Saya bilang sama istri saya Boleh kau marah-marah Sama saya Ada rejeki dari saya Kau habisi duit Itu rejekimu Boleh kau maki-maki saya Kalo kau marah Boleh kau lempar kepalaku Yang pintin tak dikena Satu yang tidak boleh sedengar Jangan pernah kau sakiti Perasaan ibu saya Begitu sakit Perasaan ibu saya Tidak ada mantan orang tua Tapi istri Banyak Namanya mantan istri Nah itu harus tegas Ini prinsip buat kita anak Nah Ini golongan pertama Yang menderita Ketika sakaratil maut Anak yang durhaka Kepada orang tuanya Bagaimana dengan almarhum Anak pak Tony Atau kita yang sudah meninggal Orang tuanya Ustaz Saya dulu anak durhaka Ustaz Berapa sering Sekalisi keluar air mata Ibu saya Ustaz Tapi saya sudah sadar Saya sudah hijrah sekarang Tapi orang tua saya sudah Di arah kubur Gimana cara berbuat baiknya Satu Doakan Mendoakan orang tua Tidak harus pakai bahasa Arab Mendoakan orang tua Bagi memenikan Ada empat minimal kita minta Ya Allah Ampuni dosanya Dua Terima amalnya Ada amal tidak diterima Ada Amal-amal pilkada Sumban jilbab Sepuluh ribu Supaya dicoblos Nanti ya Allah Mana jilbabku Sepuluh ribu Kata malaikat Bos Pilkada jilbabmu Tidak sampai Pun kalau ada Amal orang tua kita Seperti itu Dia pernah caleg Maka kita berdoa Ya Allah Terima amalnya Orang tuaku Yang ketiga Yang ketiga Lipat Lipat Gandakan Amalnya tersebut Dan yang keempat Lapangkan alam kuburnya Jadikan kuburnya Menjadi taman-taman Sorga Lalu tutup Dengan doa Yang ada Al-Quran Allahumma Gafirli Waliwalidayya Warhamhumma Doakan Yang kedua Cara berbuat baik Kepada orang tua Semeninggal Adalah Bersedekah Atas nama orang tua Saudara-saudara Sekalian Saya sebagai anak Pertama Ini Memang ada Hak waris kita Rumah ini Kita empat bersaudara Kita punya hak waris Tapi Inilah peninggalan Bapak Yang beliau Sejak jadi pegawai Sampai pensiun Mencicil rumah ini Tidak elok Rasanya begitu Meninggal Beliau tidak menikmati Rumah ini Lebih baik rumah ini Kita jual Kita belikan beliau Jadikan masjid Setengah dari Warisan Barulah kita bagi Bagaimana adik-adik Setuju Setuju kak Biasa kalau ada begini Seteriak menghasut Apa kek Kau kan anak pertama Masa kau mau diatur Sama adikmu Dongo ini Itu biasa Itu begitu Jadi penghasut Bersedekah Atas nama orang tua Ada lagi yang berkata Tidak sampai Kalau sudah meninggal Ustaz Mau bukti Bahwa sedekah Kepada orang meninggal Sampai Mau bukti Mau pak Mau Saya kasih bukti Dimana caranya Bapak meninggal dulu Saya kirimkan Sedekah Sebab yang begini Alam gaib pak Tidak bisa diakali Kalau bapak Anda percaya Sudah mati duluan deh Saya kirim Pateha dengan Binatang kurban Yang ketiga Cara berbuat baik Kepada orang tua Sudah meninggal Adalah Mengunjungi Karib kerabatnya Besok Besok lusa Anaknya Almarhum Ya Masih hidup Teman-temannya Bapak Ketika sudah usur Anaknya sudah menjadi Pembesar Maka kunjungi Karib Itu Cara berbuat baik Kepada orang tua Sudah meninggal Dan yang paling Konkrit Kalau mau berbuat baik Kepada orang tua Sudah meninggal Adalah Jadilah anak yang Soleh Atau soleha Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Nah ini yang perlu Diluruskan Orang datang melayat Satu Banyak nginjak-nginjak Sunnah nabi Dua Tidak ada manfaat Buat orang meninggal Tiga Datang bawa dosa Coba lihat Pratiknya saya lihat ini Kenapa saya bilang Datang bawa dosa Datanglah ibu-ibu gaul Kudung hitam Baju hitam Rok hitam Kacamata hitam Payung hitam Saya tanya Kenapa hitam-hitam Dan dia bilang Eh Anu Ustaz Celebrity Tidak Sunnah itu putih-putih Dosa tidak hitam-hitam Tidak Tapi disuntai Allah dan Rasulnya Kalau bapak ibu pakai putih-putih Dua Datang tambah-tambah dosa Itu tadi Sunnah nabi Yang kedua Datang tambah-tambah dosa Kenapa tambah-tambah dosa Datang cerita jelek saja orang pak Lewat satu Tertama ibu-ibu itu Mulai pintu Dia lihat pak Mulai dilihat Dari ajun rambut Sampai ajun kaki Lewat Si Kokbi itu Kata Rambugis Si Kokbi ini Apa Dia tidak cerita Tapi mulutnya Matanya sinis Kenapa Lipsticknya palsu Kenapa kau tahu Melengket di giginya Sudah satu dia gosip Lewat lagi satu Tidak serasi kudunya Sama ruknya Dia bilang iyo Kayak umbul-ungbul Makan ustad pun Digosipnya Lewat ustad dasat Itu juga bajunya yang di Youtube Tadi saya lewat Ada saya denger Itu juga bajunya yang di Youtube Itu pak ustad Kenapa Saya pakai baju Kok yang sibuk Itu gosip Maka ibu majelis taklim Saya di Makassar Saya anjurkan Ibu datang melayat Satu Ada wudhu Dua Bawa Quran minimal Surah Yasin Tiga Begitu datang Ibu baca Yasin Barang-barang Tidak bisa baca Yasin Barang-barang Itu majelis taklim yang baik Ketua majelis taklimnya Saudara-saudara sekalian Mari kita baca Yasin Barang-barang Saya pimpin Itu majelis taklim yang manfaat Bukan ngurus baju seragam Apalagi memanfaatkan pilkada Pak Anggota majelis taklim Saya tiga ratus pak Tapi amban pak Tapi minta tolong Seragam pak ya Ada juga majelis taklim Memanfaatkan Itu proposal banyak Ketika pilkada Maka majelis taklim yang bagus Ada orang wafat Pimpin Taklilan Sudah itu Tidak bisa baca Yasin Ustaz Sudah Baca Al-Fatiha Buru-buru Ustaz Eh sudah Baca Kulhuallah Tiga kali Masih juga buru-buru Ustaz Sudah tidak tahu Baca itu semua Ustaz Sudah Baca saja La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Itu saja kita ulang-ulang Selama kita melayat Itu pun tidak bisa Ustaz Ya sudah Kau diam saja Tidak bisa juga diam Ustaz Ya cepat kau pulang Daripada tinggal bawa dosa saja Sudah Yang ketiga Kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal Tidak ada yang sholat jenazah Bagaimana orang lain yang sholat jenazah Keluarganya aja Tidak ada sholat jenazah Mantunya sibuk ngurus ampulans Iparnya sibuk ngurus tenda Anaknya sibuk ngurus konsumsi Tidak ada ikut sholat jenazah Orang lain yang sholat jenazah Orang lain belum tentu ikhlas Banyak yang sholat Ustaz Kenapa banyak Karena bapaknya menteri Jadi tidak ikhlas orang Tapi coba kalau keluarganya Pasti ikhlas Saya hampir Jarang sekali melihat Ibu-ibu sholat jenazah Jarang Maka jangan heran Ketika ibu meninggal Sedikit juga yang sholat jenazah Kenapa? Karena waktu hidup Jarang dia sholat jenazah Maka wafatnya pun sedikit Yang sholat jenazah Ustaz tidak muat rumahnya Ustaz Di teras Ustaz tidak ada air Tayammum Ustaz tidak ada air Boleh tidak wuduk Imam Sapi mensaratkan wuduk Imam Ahmad boleh tidak wuduk Karena itu bukan sholat Dia hanya doa Saya tidak tahu bacaannya Ustaz Ikut saja sama imam Yang penting Takbir empat kali Jangan ruku Kalau bapak ruku Siap-siap malu sendiri Ini cerita Wallahualam benar atau tidak Cerita ini Takbir imam Allahu Akbar Takbir juga dia Allahu Akbar Takbir kedua imam Allahu Akbar Dia ruku Dia eh Kenapa saya sendirian ruku ini Takbir ketiga imam Eh sekalian sujud deh Dia sujud Pas selesai sholat Ditanya Kenapa kau sujud Dia bilang ini orang banyak sekali dosanya Tidak diampuni Kalau tidak ruku Supaya habis sekalian Sekalian saya sujud Nah ini jawaban orang kepepet Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Habis baterainya Ibu bapak yang saya muliakan Masuklah diantarlah kita Nah diantar Ini lagi yang banyak kadangkala Mempermalukan Islam Saya tidak tahu kalau disini Saya melihat kalau di daerah Sebagian Makassar pak Oh orang meninggal Kala-kala demo pak Naik di mobil dia Putar bajunya Orang mati Orang mati Sampai mobilnya orang dilempar Jangan begitu Ngapain buru-buru Jadi sebelum diantar jenasa Keluarga yang berduka Pidato Terima kasih bapak ibu Sudah memberikan kami dukungan moral Tapi tolong Jangan mempermalukan kami di jalan Jangan lagi menambah duka kami Dengan mengganggu Pengguna jalan yang lain Saya kalau pergi mengajar Tiba-tiba jenasa Di mobil jenasa Bagus cara pengantarannya Saya peminggir pak Saya kirimkan patiha Kirim patiha untuk Rasulullah Saya ikutkan jenasa yang diantar Tapi kalau menakutkan Tidak ada yang mau doakan Ya Ngapain buru-buru Sudah Ngapain buru-buru Karena ada lagi yang paham Tidak tahu dari mana dia belajar Katanya kalau terlambat disiksa Bagaimana ceritanya Kalau dilewati lima manu Disiksa orang meninggal Orang meninggal Itu orang sholat Bagi orang yang hidup Orang meninggal Tidak bakal dia disiksa Gara-gara dia terlambat dikubur Ngapain buru-buru Itu juga sudah ada Liangnya sudah siap Semua Apa perluan pemakaman sudah siap Apalagi kalau ada wasiat Orang meninggal Jangan kekubur saya Sebelum anakku datang dari Amerika Wajib kita tunggu Itu wasiat Ada tujuh kewajiban orang hidup Terhadap orang mati Satu diantaranya wasiat Kecuali wasiatnya bertentangan agama Atau melanggar Mengandung mudarat Misal Jangan pernah kau kuburkan saya di tempat COVID Kuburkan saya di kampung Tapi keputusan pemerintah Karena dia wapak Karena COVID Ya boleh tidak diamalkan wasiatnya Kenapa? Karena dia mengandung mudarat Atau dia bilang Kuburkan saya di kampung Tapi begitu mau dikuburkan Ada badai Tidak bisa nyeberang pulau Boleh itu karena di luar kemampuan kita Atau besok-besok saya meninggal Kasih narkoba di atas kuburku Karena dia pecandu narkoba Tidak boleh itu Pak Melanggar Bapak saudara-saudara sekalian Nah sampai lari kita di pemakaman Nah ini juga yang perlu diluruskan Berapa banyak orang Yang sampai pemakaman Tidak melaksanakan sunnah rasul Diajarkan begitu sampai pemakaman Ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur Ya Tidak tahu itu cukup Semoga keselamatan bagi kemulian Kesemua pengundi kubur Insya Allah saya ikut menyusulmu Nah ada lagi pelanggaran yang kita lakukan apa Menginjak-ginjak batu nisan Tidak boleh Sama menduduki batu Api neraka itu Pak Ada yang sampai duduk sambil merokok Di atas batu nisannya orang Tidak boleh Pemakamannya padat Ustaz Bapak tidak usah masuk Cukup yang memikul Bagaimana yang memikul Ustaz Eh boleh karena dia darurat Karena kalau satu langkah ini Jatuh Pak Jatuh jenazah Sudah dimakamkan Sudah selesai Kembaliklah pemakam Ya Tinggallah kita Bapak Merantau ke Papua Tidak nyaman di Papua Kembalik ke kampung Sulawesi Tenggara Merantau lagi ke Surabaya Di Surabaya tidak nyaman Kembalik lagi ke kampung Merantau lagi ke Makassar Makassar tidak nyaman Kembalik lagi ke kampung Masih ada pilihan Bapak pegawai negeri Ditugaskan ke Papua Tidak nyaman Tidak ada sinyal Bapak boleh pensiun dini Tidak disenang saya sama Menteri saya Boleh Bapak pensiun dini Tidak ada masalah Tapi begitu Bapak masuk kubur Senang tidak senang Tinggal kau disitu Tidak boleh kau keluar lagi Siapa orang yang tersiksa Dalam kubur Yang pertama kata Nabi Al-Mutahawilubissola Yang menganggap enteng sholat Orang yang menganggap enteng sholat Pak Jangan Sudah Sholat itu di akhirat nanti Barcode Bapak beli elektronikan Sekarang pakai barcode Ya kan Bapak begitu setor jualan Berarti ini boleh Bawa Di akhirat kalau Bapak di barcode Bagus sholatnya Tidurkan dia kata Nabi Seperti tidurnya Tidur pengantin baru Tapi di barcode Hilang Redup-redup Ini sholat Jumat Hari Jumat saja Paling terlambat datang Paling cepat pulang Orang khutbah dia tidur Begitu bangun Aliran apa yang tidak ada khutbahnya Bukan aliran apa Kok yang tidur beleng Percaya apa Orang yang tidak ada sholat Demi Allah Bapak tidak puasa Masih boleh disebut Islam Bapak tidak haji Masih boleh disebut Islam Bapak tidak bayar sakat Masih disebut Islam Tapi tidak sholat Imam Shafi menghukuminya Disuruh bertobat dan dia tidak mau Boleh dihukum mati Itu kalau Imam Shafi Disuruh sholat dan dia tidak mau Disuruh bertobat dia tidak mau Kata Imam Shafi Boleh dia dihukum mati Begitu pentingnya sholat Ketika Allah perintah puasa Ayat saja turun Allah perintah haji Ayat saja turun Allah perintah sakat Ayat saja turun Allah perintah sholat Tidak boleh ayat turun Rasulullah dijemput oleh Empat malekat Menghadap kepada Allah Kenapa ini perintah penting Diberikan perintah sholat Pak Menteri Ada himbauan kepada seluruh Kepala daerah se-Indonesia Hanya berupa himbauan cukup Whatsapp dalam grup Tapi kalau itu berupa SK yang penting Gubernur Datang kantor menteri Kenapa ini penting Tidak boleh kau di Whatsapp Sholat demikian Betinya Sehingga Nabi harus diundang Menghadap Itulah disebut Isra' Dan Mi'raj Bapak kerja jadi grep Jadi menteri Munafik Kalau Bapak katakan Bukan untuk dunia saya Bohong Kita bekerja apapun Profesi kita Untuk memperbaiki dunia Lalu siapa yang punya dunia Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Mustahil dunia Dalam genggaman Kalau yang punya dunia Bapak jauhi Saya kasih contoh Saya akrab dengan Pak Menteri Saya datang ke Jakarta Pak Menteri Saya mau jalan-jalan Jakarta ini Tapi tidak ada mobilku Pak Menteri Kata Pak Menteri Aman terkendali Ustadz Pak Menteri telpon Ajudan Ajudan siap Pak Menteri Itu ada Ustadz Kau jemput dia Nanti dikena lagi Kita di ceramah Kau jemput dia Kasih mobil yang bagus Kasih pengawalan Jangan lupa Kasih pembeli pulsa Satu jam kemudian Datang Ajudan Tapi Pak Ustadz Kiriman Pak Menteri Aman selesai masalah saya Di Jakarta Kenapa Saya akrab sama Pak Menteri Anda dari Makassar Tidak pernah ketemu Tidak pernah silaturahmin Tidak pernah didengar namanya Tidak pernah lihat Assalamualaikum Pak Menteri Boleh pinjam mobilnya Siapa di telpon Pak Menteri Ajudan Bukan Siapa Kapolres Tangkap itu Penipu Tidak pernah ketemu Pinjam-pinjam mobil Pasti penipu itu Demikian juga dengan Allah Bapak tidak pernah sholat Tiba-tiba sakit Ya Allah Saya sudah capek Sakit Ya Allah Semuka penyakitku Allah berfirman Malaikat Karena dia sudah capek Sekali cabut nyawanya Sholat Pak Apa alasan Bapak Tidak mau sholat Coba bilang Ayo Ayo malas sholat ini Ayo Bilang Bilang kau apa Saya tantangku ini hari Paling ibu-ibu haid Tiga kali Tiga kali haid satu bulan Kenapa tidak sholat Lagi menis Kenapa tidak sholat Datang bulan Datang sholat Ya halangan Itu aja Semua itu tiga kali Satu bulan Malah bisa Bilang suaminya Kenapa belum sholat ibu Biasanya cuma lima hari Ini kau sudah tujuh hari Belum sholat Ih orang belum bersih Mesti ada sedikit-sedikit Dia bilang suaminya Kau bohong ya Apa bohong saya Kasih lihat kau Beleng-beleng Apa kasih lihat dong Apalagi ibu-ibu banyak Sudah sholat Kalau ada pesta pengantin Mukanya dikira tembok Coklat biru Krem Abu-abu Apalagi banyak ibu Benda sholat Gara-gara apa Jilbab Jilbab Sakaratil maut Tiga lapis Saya dikeling-keling Cerama pak Saya ke Brunei Itu ibu disana Siku tiga saja Kasih peniti selesai Di Malaysia juga begitu Filipina Selatan juga begitu Saudi Lebih gampang masuk Kasih selesai pak Disinilah Hulawalakutak Bingung saya bisa lihat Saya lihat dia pengantin Gimana cara yang dipakai ini Oh tiga lapis pak Ada miring-miring sedikit Ada cipin-cipin Ada kayak pohon di belakang Begitu dia bilang suaminya Bu kau pingin sholat Eh sadar kau pak Saya sadar Saya suruh kau sholat Bikin sholat Kau tidak lihat ini pak Satu jam dipakai di jilbab Eh dong Gara-gara jilbab tidak sholat Beleng-beleng Saya tidak tahu bu Saya suruh sini Sholat pak Adik-adik Saya bisa cerita seperti ini Karena saya alami Percayalah pak Mustahil Allah sengsarakan Hidupnya orang baik sholatnya Tuhan apa yang sengsarakan Hidupnya orang baik sholatnya Sudahlah pak Bapak mau dekat Sama pak menteri Tidak usah cari muka Sama menteri Muka bapak sudah bagus Ada juga Siapa-siapa Cemen lumen Kerja saja yang baik Selebihnya Sholat Minta kepada Allah Kecil buat Allah jadi menteri Kecil buat Allah dapat proyek Kecil Jangankan yang tidak masuk Yang masuk akal Tidak masuk akal Allah Allah kasih Masuk akal tidak Manusia dibakar hidup-hidup Bisa hidup Masuk akal tidak Tidak masuk akal Tapi kalau Allah mau Ibrahim AS Dibakar keluar kedinginan Masuk akal tidak Perempuan hamil Tidak pernah disentuh laki-laki Kata ilmu kedokteran Tidak mungkin ustaz Tapi kalau Allah yang mau Siti Maryam Takhir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki Cuma sekarang banyak perempuan Mau sayangkan Siti Maryam Tidak ada suaminya Ada nanya Eh bilik-bilik Coba Coba Subhanallah Banyak kejadian Tidak masuk akal Tapi terjadi Masuk akal tidak orang bisa hidup Dalam perut ikan Ada yang pernah masuk perut ikan Kalau saya ikan masuk dalam perutku Kalau Allah yang mau Yunus AS 40 hari dalam perutku Hidup keluar dengan selamat Apalagi sekedar punya mobil Kecil buat Allah Kecil Lunas rumahmu Kecil buat Allah Terhindar dari wabah Kecil buat Allah Allah cuma minta Istah'inu Bisabri wassalah Sabar Perbaiki sholatmu Saya yang selesaikan semua masalahmu Itu janji Allah Bukan janji caleg Kalau caleg pak Dikasih semua kita Namanya pak Pilih saya Gampang Sama-sama kita rembuki Ada masalahmu Telepon saya 24 jam Begitu ada masalahnya Dia ganti nomor HPnya pak Eh wabah saudara-saudara Sekalian banyak yang ini Saya sampaikan Tapi waktu yang terbatas Pada akhirnya Saya tidak pernah berpikir Berdiri di tempat ini Mestinya jadwal saya Ada di Makassar Tak sia malam ini Tapi begitu pak Herman telpon Dan dibicarakan Saya sama pak menteri Saya lupa janji saya dua pak Cerama saya hari ini di Makassar Saya lupa pak Itu pasti karena Orang yang meninggal orang baik Saya terharu tadi Istri beliau mengatakan Ustaz Tiga bulan sebelum Beliau wafat Ceramanya Ustaz selalu dia putar Maka beliau katakan Saya terharu Ustaz Karena saya tidak tahu Kalau Ustaz yang mencerama malam ini Ini karena kekuatan Silaturahim Ini karena pejabat yang baik Ya Banyak-banyak pejabat saya kenal pak Kalau temannya meninggal Parin kirim bunga Ini Alhamdulillah Hadir Memberikan dukungan Dan mendatangkan Ustaz Dasar Macu pak ikut Alhamdulillah ya Bapak saudara-saudara sekalian Sebelum kita kiri Saya mau bertanya Dan ini pasti dicatat oleh malaikat Apakah Bapak Ibu bersaksi Bahwa Almarhum orang baik Kalau ada dosa dan kesalahan Dimaafkan Catat ya malaikat Inilah menjadi amal kebaikan Buat Almarhum Banyak yang ingin saya sampaikan Tapi waktu yang sangat terbatas Untuk ingin mendengarkan Cerama saya lagi Gampang Silahkan Buka channel Youtube saya Das At Latif Jangan lupa Like and share Atau di Instagram Das At Latif 1212 Terima kasih Sebagai kesimpulan Kullu nafsin saikatil maut Semua yang hidup Pasti Akan mati Al mautu babun Mati adalah pintu Yang setiap kita Pasti melewatinya Karenanya Yang jadi masalah Sesungguhnya Bukan mati itu Yang jadi masalah adalah Sudah siapkah kita Menghadapi kematian itu Dan apa bekal sebaik-baik Dalam menghadapi kematian Satu diantaranya Taqwa Dan taqwa itu Operasionalnya Wujud nyatanya Birrul Walidain Berbuat baik kepada Kedua orang tua Dan pelihara Solat dengan sebaik-baiknya Demikian Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Nun wal kalam ya misturun Illahi pisa bilil hak Sebelum kita akhiri Mari kita kirimkan Suratul Fatihah Keputatul Rasulullah Muhammad S.A.W. Hasil dan keutamanya Kita ikhlaskan Untuk almarhum Bapak Tony Effendi Bin Muslim Effendi Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad S.A.W. Summa hususil ruhil Almarhum Tony Effendi Bin Muslim Effendi Al-Fatiha 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 Terima kasih Terima kasih.